Intro Itulah yang kita tunggu sekarang Berapa lama? Sekarang saya tanya sama Ibu Tiap perusahaan ini berbaik apa untuk selama proses ini? Apa tentutan Bapak sama Ibu sekarang Biar disampaikan Kalau Ibu tanya berapa lama? Jangan tanya sama saya Sama pengadilan yang mengeluarkan surat Karena ini kasus pun bukan sama polisi Sekarang sudah di pengadilan Dan bukan satu perkara yang tangani mereka Kan banyak perkara lagi Jadi silahkan tanya ke sana Tapi kenapa saya jelaskan sama ini? Supaya Ibu-Ibu mengerti Saya sebagai polisi wajib memberikan penjelasan kepada Ibu-Ibu Biar langkah Ibu-Ibu tidak salah Maksud anggota saya tadi Jangan dinodai Jangan berbuat anarkis Kalau seandainya keputusan yang sudah ini sudah ada Mari kita kawal bersama keputusan ini Sampailah nanti turun keputusan eksekusi Dan dalam permasalahan ini Perjalanan itu jangan dinodai dengan tindakan-tindakan yang melanggar Yang pertama Jelas ya Pak ya Jelas ya Bu ya Kemudian Bapak Ibu tanya tadi Permasalahan Masalah Titikan baik Dari pada perusahaan terhadap masyarakat Muara Sarko Saya ingin mendengar Kemudian nanti juga Tolong didengar oleh perusahaan Dicatat Dan Kalau dapat Hari ini juga mungkin disampaikan kepada perusahaan Apa kira-kira Terus keputusannya juga Kami tunggu juga Baik Mungkin langsung melalui nanti Kapolsek Langgal Apa kira-kira Yang Dimaksud sama Ibu-Ibu Bapak ini Kalau mana masalahan Saya gila Mungkin rekan-rekan juga sudah tahu Iya Mungkin bisa disampaikan Ibu Pak Pak kira-kira Bu Pak Masa diibu belum capek Nah capek Ya ibu Ini ibu Pak Perlahan saja Perlahan saja Masalah-masalah Itu beroperasi nasib Kami berminggu Mau kami tulis di luar Enggak Kita berminggu di luar aja Nanti kalau mau masuk masuk Kalau enggak Enggak Berarti ibu sudah Benar Ya maksudnya ini Pak Arti ini aja Kalau dia mau membuat kebaik Masako Berapa dia bayarkan sebanyak bulu nipis Kepada yang Bayar menghami Itu namanya Kebanyak Kalau enggak Ya kan Biar apa sekarang Nah Ia pembayar tuh Dia pembayar Ternyata 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 Ini pembayaran Dia Ternyata 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 Hidup Langkah Biar 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 disampaikan Aku Tuntutan Ibu Biar Biar dijelas Pemahaman dari Masa daripada ibu Apa yang telah dibayarkan terhadap masyarakat bulu nipis, langgam, dubu ogung Kami ingin mendapatkan hak yang sama, tidak baiknya Menjelang, biarlah proses hukum berjalan, tapi tidak baik itu yang kami lupa Supaya kami atas keadilan pak Selamanya apa yang kerekaan dibayar dari pihak ke desa bulu nipis, langgam Jelaskan dulu, kita tahu apa Selama ini ada kompensasi apa? Ini bukan desa pak Jadi masyarakat bulu nipis, kita kan masuk ke wilayah antar di dalam bulu nipis Itu sekitar 2.300 juta Itu kita selesaikan dengan mengandalkan 7 miliar per setahun Itu satu siklus tanaman sawit Kemudian kepada masyarakat bulu ogung Nah itu kita selesai, kita tidak selesai, kita terikat perjanjian dengan masyarakat magdam dengan layar Mungkin sekitar 2 miliar atau 3 miliar setiap 5 tahun Kalau mau rasaku, sejauh ini, kalau saya buka lagi itu nanti bakalan jadi perdebatan Buka aja, buka aja Batin-batin seperti batin kerinci, kepenguruan langgam itu ada di dalam kosur kurang 30 Nah itu 29 batin yang ada di keempatan pelelawan Termasuk kepenguruan langgam dan batin kerinci Jadi berdasarkan itulah semua yang selesai Sekarang ini, mau rasaku ini bagian dari langgam atau tidak? Itu saja pertanyaannya Nah itulah, tunggu Pak, itulah yang diputus oleh pengadilan Bagaimana caranya baik itu langgam, lubu ogung, bulu nipis Bisa mendapatkan kompensasi dari perusahaan Melalui jalur apa kira-kira? Kok katanya masyarakat merasa kok pun juga ingin dapat? Kan itu permasalahannya sekarang Kalau engkau bisa mungkin berjelasin Ya, itu tadi Pak, kurang 30 menitulah nih Pak Bahwa wilayah-wilayah itu berada di sini Wilayah, wilayah Batin Kerinci itu berada di koperling Begitu juga bulu nipis Itulah yang sulit kita berikan kontribusi terhadap masyarakat Jadi, sudah melalui kenegerian ataupun kesultanan ataupun kewalihan langgam gitu Kepengguluan 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 Ada yang memberikan konteksasi ke langgam Itu yang saya sebut Sama anak-anak itu gak apa-apa Bicara seperti saya Kepengguluan Saya ikut terus dalam masalah kesedangan Jadi, apa jawaban mereka tadi itu Tentu dalam fakta kesedangan Ya, kursus itu M Schulen 1 saksi fakta Faksis darah Ketolak kita matasa mati Karena dari sini tidak punya bukti Ya, seharusnya Ya, itu bicara pada hari itu Jika seharusnya kami menang Seharusnya percaya bersedadar Ternyata aku sama beli Kenapa itu orang yang beri kompensasi Cuma saya punya saham rosako Tidak terjadi pada hari ini Mereka ini pak Tidak bukti melalui hukum Salah beli Saya potong sebelum itu Menjadi salah Kita bukan membeli sifatnya Pemberdayaan ekonomi ke masyarakat Di perdapatkah katakan Kemudian yang saya lebih Pertegas lagi bahwa Kepengguluan langgam Kepengguluan batin warna kakur Sudah kita konfirmasi pak Terkait dengan hal ini Bahkan mereka itu membeli saksi Tapi itu sebenarnya bukan kompetensi saya Saya hanya mendengar dari mereka pak ya Mereka datang ke kesultanan perelawan Untuk mencari keadilan Terkait dengan adanya keputusan pengadilan ini Nah itulah yang Ibu kita sebutlah yang akan kita bawa Pada proses batinmu Proses kesansi pak Berarti ada pihak-pihak yang akan terlibat Akibat dari Perusahaan pengadilan ini Nah itu kan tetap proses hukum yang berjalan Bener gak pak? Tapi orang-orang itu Ini dia disaksi kau Orang-orang itu Tapi kita oleh mata mentah Nggak diterima sama pengadilan Terjaya sih ini yang anak kami Kaminya orang baik Dari dulunya satu ini Kaminya orang baik Membantu orang itu lah dia Kau rapas kau Jadi begini pak Jadi begini pak Memangnya Ini topat pelawan di kerajaan tanaman itu adalah izin ini dan kerjasama dengan pihak-pihak yang tidak sebenarnya tidak berhak makanya mereka mengadakan proses hukum karena mereka yang menggolimi semua masyarakat Morosakal ini sudah bekerjasama membuat pembatalan batin Morosakal dan itu dibantah secara data dan pakar di dalam surat-surat sudah dibantah oleh sultan yang utut yang paling tertinggi pembatalan itu oleh mengepis dikatakan Morosakal ini tidak ikut di batin 130, memang benar tidak ikut di situ mereka pecah mereka tidak ikut 130, mereka ikut batin segati induk mereka adalah segati tapi putih panji yang tertinggi di batin-batin 130 mengakui keberadaan batin Morosakal nah itu saja yang bisa sampaikan Pak Kapolsek tolong ini ditindaklanjuti mereka-mereka yang mencoba ini tolong di panggung diberikan tindakan kami tidak akan memusuhi PT kami hanya meminta PT ini mengerti terhadap masyarakat ini miris hati kami melihat masyarakat yang ada di Morosakal Pak berarti menunjutan orang Bapak harus disampaikan dengan itu ya Pak saya tampakkan seperti Pak Kapolsek batin Morosakal itu kan batin kehormatan lantar batin Morosakal itu waktu perang zaman Belanda dulu punya Morosakal itu dia ikut batin segati Morosakal ini membantu negara ini biar merdeka jadi belas kasihkan raja ini lah dikasihkan kehormatan itu itu dikasih wilayah jadi ulayah ini adalah ulayah batin segati jadi diperintah oleh sultan pada zaman itu diberikan oleh batin segati ini diminta oleh sultan batin segati memberikan tanda ulayah untuk anda kemanakan batin Morosakal maka diberikanlah batin segati